yang akan kerjasama dengan kita sambil kita terus mendorong tentunya rumah sakit-rumah sakit yang lain jadi ini kominfo yang bapak mencipta kami tapi yang berbicara adalah intinya kita terus melakukan pencegahan yang utama dan tadi dirapat pun juga kita sudah membuat satuan bukus tugas yang kita minta approve dari BNPB sebagai kepala satuan bukus tugas di pusat dan kita juga sudah melakukan alokasi beberapa anggaran perubahan pertama persiapan dari sarana-prasarana ADP dan juga berapa puskesmas yang kita tunjuk yang fokus pada saat misalnya nanti masyarakat menelpon ke 119 maka beberapa puskesmas yang turun karena kan pada saat misalnya adek merasa bu saya terkena virus covid maka ada tahapan prosedur yang tidak mungkin bisa tidak harus kita lakukan misalnya akan datang dengan menggunakan alat ADP lengkap terus nanti mengirimkan ke yang lainnya dan kita pun juga tadi sudah berkonsultasi kita akan membuat rumah sakit dalam arti tempat untuk transit dulu sebelum ke rumah sakit rujukan yang lainnya Alhamdulillah juga ternyata beberapa rumah sakit sudah menyiapkan isolasi negatif dan tentu juga untuk pembiayaan kita akan dukung dari dana APBD dengan merelokasi APBD perubahan ada 6 rumah sakit yang akan kerjasama dengan kita sambil kita terus mendorong tentunya rumah sakit-rumah sakit yang lain dan juga ada hal yang pengadaan penyiapan sarana-prasarana yang kita siapkan untuk ruang transit sambil menunggu rujukan dan notifikasi dari Kementerian Kesehatan Tanya sama Pak Kuat, kamu cari yang heboh aja Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!